Film ini merupakan trilogi dari buku The Saga of Darren Sun. Film berdurasi 109 menit ini dibintangi oleh Chris Massoglia, John C. Rayleigh, Josh Hutcherson, dan Ray Stephenson. Cirque du Freya, The Vampire's Assistant dirilis tanggal 23 Oktober tahun 2009 lalu. Begini kisahnya. Film ini menceritakan tentang Darren Sun dan sahabatnya Steve Leonard yang tengah mengunjungi sebuah pertunjukan aneh Cirque du Freya. Darren dan Steve berpikir itu semua lelucon. Hingga vampir Larten Crapsley datang dengan membawa laba-laba sangat beracun. Darren terpesona dengan laba-laba yang diberi namanya Okta tersebut, sehingga dia mencurinya. Sebelum Darren berhasil pergi, dia terpaksa bersembunyi ketika Crapsley kembali karena takut ketahuan. Namun, Steve tiba-tiba datang dan memohon kepada Crapsley untuk dibuat menjadi vampir. Tetapi Crapsley menolak setelah mencicipi darah Steve. Ketika Crapsley menyadari bahwa Nyonya Okta telah dicuri, Darren melarikan diri dari teater. Keesokan harinya, Darren membawa Nyonya Okta ke sekolah. Steve menemukannya dan secara tidak sengaja menjatuhkan kandang laba-laba tersebut di tengah-tengah aula. Nyonya Okta keluar, menggigit Steve dan melarikan diri. Steve dilarikan ke rumah sakit dan dokter mengatakan bahwa tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk menyelamatkan Steve. Darren putus asa, dia kembali ke teater untuk memohon bantuan dari Crapsley. Crapsley setuju membantunya, jika Darren mau menjadi setengah vampir dan menjadi asisten pribadinya. Akhirnya Darren pun menurut dan Steve mendapatkan obatnya. Steve kembali pulih. Namun, dia menyadari bahwa Darren sekarang menjadi setengah vampir. Darren tidak bisa tinggal di rumah lagi, karena dia mulai memiliki rasa untuk memakan daging mentah dan darah adik perempuannya. Usai hampir menyerang saudara perempuannya sebab haus darah, Darren setuju pergi bersama Crapsley, yang mengatur sebuah rencana sehingga orang jadi percaya bahwa Darren telah bunuh diri. Setelah dimakamkan, Crapsley datang ke kuburan untuk menggali makam Darren dan membawanya ke Cirque du Freyac. Di sana Darren bertemu dengan anak ular bernama Efrafon dan Rebecca, si gadis monyet. Sementara itu, Steve merasa sedih karena kehilangan sahabatnya. Ini tiba-tiba datang dan menawarkan kesempatan untuk menjadikan Steve Fampenese. Ini juga mengatakan bahwa Darren telah menjadi vampir dan dia bukanlah teman yang setia untuk Steve. Steve mempercayainya, dia berubah menjadi Fampenese yaitu vampir yang agresif, kejam, dan membunuh korban. Fampenese mengunjungi Cirque du Freyac untuk membawa Darren, namun usaha tersebut gagal. Setelah itu mereka menculik Rebecca dan orang tua Darren. Kemudian Darren tiba di teater. Di sana ada Murlaf dan Steve. Mereka berkelahi, namun Darren lemah karena dia belum makan. Crapsley datang membantu untuk melawan Murlaf. Setelah Rebecca bebas, dia pun menawarkan darahnya untuk menambah kekuatan Darren. Darren setuju dan dia kembali berkelahi dengan Steve dengan kekuatan barunya. Crapsley menusuk Murlaf. Sementara Steve dan Darren terus berkelahi. Tetapi ini tiba-tiba menghentikan mereka dan mengubah Murlaf menjadi kecil. Darren meminta Steve untuk jangan pergi. Tetapi Steve menolak. Dia mengatakan, aku memiliki takdirku dan kamu memiliki nasibmu. Steve lalu pergi bersama ini. Darren menerima kehidupan barunya sebagai anggota Cirque du Freyac. Demikian cerita singkat film Cirque du Freyac, The Vampire's Assistant. Semoga sobat sekalian terhibur. Terima kasih. Jumpa lagi.